Halo guys, apa kabar? Di video Wodling Wave kali ini ya, saya mau mengkritik game ini ya. Karena tuh minggu ini saya cukup hype ya, karena minggu baru. Saya selalu senang sih minggu baru, saya selalu semangat ya. Karena saya bisa melakukan weekly boss. Karena dengan melakukan weekly boss, saya jadi bisa naikin talent forte ya. Forte karakter saya. Tapi saya pun juga sadar ya, bahwa weekly boss material tuh terlewat dikit ya. Dan untuk naikin satu karakter tuh kita butuh banyak sekali weekly boss material. Untuk weekly boss material minggu ini, saya habiskan semua di Belborn Geocelon. Di Belborn Geocelon ini, saya naikin untuk Cixia. Dan sekarang Cixia saya udah level 10, udah level 10 ya. Intro skill, Resonance skill, masih belum. Forte sama Resonance liberation yang udah level 10. Nah sekarang ya, mari kita lihat ya. Essentially, untuk fully upgrade karakter ya, kita tuh perlu 4 dari sini, 4, 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, jadi 20. Ini kayaknya nggak perlu deh. Tapi yang ini semuanya perlu ini. Jadi ini aja udah 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Saya sudah di UL 64. Ya ini bukan UL kaleng-kaleng ya, UL 64. Dan UL 64, saya tuh cuma dapet 3 per attempt. Jadi parah banget sih menurut saya. Terus ini kan akun saya ini kan nggak gaca ya. Jadi nggak gaca aja. Saya tuh merasa tuh sangat kekurangan. Apalagi kalau misalnya kamu yang gaca, yang karakternya banyak. Kamu bakal kena time gate banget lah sama weekly boss material inilah. Dan menurut saya ini terlalu lama sih. Untuk satu karakter ya, kamu butuh 3 minggu. Menurut saya sih ini terlalu lama. Ya, menurut saya. Jadi, Alangkah baiknya kalau misalnya si Kuro bisa perbaiki ini. Ya, jadi sebetulnya sih saya nggak minta banyak-banyak. Menurut saya, targetin aja. Per 2 minggu kita bisa full build semuanya. Memang, nggak semua karakter tuh kita harus semuanya maksimumin. Memang, karena kayak misalnya Cinsy. Cinsy ya nggak semua normal attack menurut saya untuk Cinsy nggak penting. Karena Cinsy damage-nya banyak dari resonance skill dan dari forte-nya. Dan juga resonance liberation. Jadi itu kalau kita lihat kayak misalnya nih si Cinsya. Mainnya kan dengan masuk ke daka-daka dan tembakin termobalik bulet. Terus abis itu boom-boom. Nah, jadi tuh sebetulnya tuh ini walaupun damage-nya tergolong resonance skill. Resonance skill ya, boom-boom. Tapi ini nggak masuk ke resonance skill. Ngerti ya maksud saya kan? Karena tuh persentase damage itu dikontrol oleh forte circuit ini. Jadi kalau kita naikin resonance skill, kita nggak bakal naikin boom-boom damage kita. Atau nggak daka-daka kita. Nggak. Yang dinaikin oleh resonance skill adalah ini. Yang 23,29 dikali 8 ini. Nah, terus essentially kan Cinsya tuh kita maunya mainnya tuh lama di daka-daka. Ngembakin termobalik, abis itu boom-boom. Ya kan? Abis itu udah abis. Terus kita switch out untuk tunggu cooldown resonance skill-nya. Agar kita bisa masuk ke boom-boom. Jadi, kalau kita lihat, memang nggak semua karakter tuh perlu naikin seluruhnya ya. Tapi kalau misalnya kita perlu naikin seluruhnya secara maksimum, kita tuh butuh 3 minggu loh. Gila. Ya, untuk sekarang. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya untuk naikin semuanya, kita tuh maksimal lah. Hanya perlu 2 minggu lah maksimal. Ya, karena as time goes on, kita bakal farming, bakal farming. Ya, dan kita bakal numpukin. Nah, kalau saya sih bakal numpukin karena saya nggak gaca. Tapi bagi kalian yang nggak gaca, mau gimana numpukin? Karakter yang udah ada aja susah banget kamu mau nge-build. Dan inget ya, di game ini tuh idealnya kita butuh 9... Kita butuh 9 karakter ya untuk 3 tip. Jadi sih menurut saya ini harus diperbaikin lah. Harus diberi lebih banyak. Jadi ya per weekly attempt kita bisa dapat 4 lah. Untuk UL 60 ya saya ngomong ya. UL 60 dapat 4 lah. Dan ada low chance untuk dapat 5. Ya udah gitu aja. Menurut saya itu udah cukup lah. 2 minggu. Jadi misalnya kalau kamu punya cinsi, kamu naikin forte, naikin restless liberation, naikin restless skill. Normal attack sama intro skill, ya nggak penting-penting amat lah. Sampai level man aja udah cukup. Nah dengan begitu kan, kalau kita lihat ya, naikin 3 ini, itu kita kan udah butuh 12. Jadi 1 minggu. Nah terus habis itu, naikin yang ininya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ya kan. Jadi minggu kedua, minggu kedua, 2 kali attempt udah bisa selesai yang ini. Sisanya kita bisa buat Changli misalnya. Karena dengan yang sekarang ini bener-bener sangat sedikit, sangat kekurangan. Jadi orang bakal menjadi bosen terlebih dahulu, burn out dulu. Karena nungguin weekly boss kelamaan. Orang jadi merasa, kenapa saya mesti gaca karakter baru? Karena cara ngebuildnya tuh terlalu lama. Yang sekarang aja belum selesai. Jadi untuk apa saya gaca karakter baru? Akhirnya orang jadi gak mau main lagi. Ingat ya, ini adalah pendapat pribadi saya. Kalian boleh gak setuju. Nah kalau misalnya kalian gak setuju, apa gak kalian setuju? Tolong tulis di kolom komentar. Karena saya ingin tahu, pendapat kalian tuh seperti apa. Thank you yang nonton. Sampai sini videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.